Tepat 10 April 2020, pemerintah DKI Jakarta dan beberapa daerah lain resmi menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di beberapa sektor. Tentunya ini berdampak juga nih atau makin berdampak terhadap penjualan dan harga-harga handphone di toko-toko offline rekomendasi Pricebook. Sebenarnya sih mall masih tutup ya sampai sekarang. Dan untuk ingetin lagi kalian, berikut Beowok Infoin, list mall yang tutup ataupun yang berubah jam operasionalnya. But well, PSBB bukan jadi ranahnya Beowok gitu ya. Dan insya Allah Beowok akan tetap terus konsisten memberikan informasi harga terupdate dari toko-toko offline rekomendasi Pricebook. Tanpa berpanjang ke lebar, sekarang langsung aja kita telepon Milano Cell yang ada di Blok M Square. Kita video call dulu sama Uda Dika. Eh Nengsela, kiranya udah Dika. Balik ke Milano lagi? Hei dah. Iya. Eh gimana? Blok M Square, situasi kondisinya masih rame? Masih ada yang beli atau gimana? Masih ada sih. Masih ada yang beli kesini. Eh, by the way, boleh informasikan ke viewersnya Pricebook gak sih? Sebenarnya Blok M Square itu tetap buka. Cuman jam operasional itu dari jam berapa sampai jam berapa Cell? Iya, buka dari jam 12 sampai jam 6. Oh gitu, berarti lebih dipercepat tutupnya ya? Iya. Walaupun tetap buka. Oke deh Cell, disini Bewak tetap akan memberikan rekomendasi produk-produk yang dijual sama Milano Cell yang ada di Blok M Square. Boleh informasikan gak sih alamatnya Milano Blok M? Dimana? Di Blok M Square, lantai 3, nomor 55-56-57. Siap. Eh, by the way, kalau misalkan buat viewersnya Pricebook yang gak pengen datang ke sana, itu bisa COD gak sih? Bisa. Bisa. Langsung aja nanti tinggal koordinasi nomor teleponnya berapa gitu ya, ntar COD-an langsung kalau mau beli handphone gitu ya. Oke deh, kita start. Di Milano tuh biasanya banyak produk-produk yang baru launching dan sudah siap untuk dijual. Kayak Samsung Galaxy M31. Punya gak sih? M31 ada. Ada. Dia harga Rp 3.600.000. Rp 3.600.000. Boleh agak jauhan dikit gak sih handphonenya? Nah tuh, gratis tether pack dari XL ya. Punya Realme 6 mungkin yang kemarin baru launching? Launchingnya live streaming sih mereka. Ada, Realme 6 Pro juga ada. Realme 6 yang 4128 berapa harganya? 4128 dia Rp 3.500.000. Harganya naik apa stabil sih, Sela? Masih sama. Oke, kalau Realme 6 Pro, 8128 berapa? Sela? Iya, harganya Rp 4.600.000. Rp 8128.000. Rp 4599.000 ya. Oke deh. Lanjut, kalau gitu punya Infinix Hot 8 gak? Infinix Hot 8 ada. Iya, Rp 1.600.000. Rp 1.600.000. Kalau Infinix bisa nego ya? Jadi kalau mau nanya ketersediaan produk, ataupun nego-nego harga, ataupun nanya syarat-syarat kredit tanpa kartu kredit, bisa langsung WhatsApp aja ya, Sela? Iya. Oke. Kalau mau tahu informasi produk selain di www.pricebook.co.id, bisa follow Instagram-nya di mana, Sel? Milano underscore blog L. Milano underscore. Ada di selain. Iya. Bukan Instagram-nya Sela ya, itu Instagram-nya Milano blog tadi. Oke, udah kita move ke produk dari Redmi kali ya. Redmi 8 masih punya gak Xiaomi? Harga berapa, Sel? Iya, Xiaomi Redmi 8-nya Rp 1.750.000. Rp 1.750.000. Oke. Kalau Vivo V17 Pro masih punya? Yang pop-up. Masih punya. 8-128 ya itu? Ada. Punya OPPO yang baru gak? Ada OPPO Reno 3. Oh, udah punya juga OPPO Reno 3. Itu yang RAM berapa, Sel? Ini RAM Rp 1.828.000. Harganya Rp 5.499.000. Rp 5.499.000. Oke. By the way, ini kan kita lagi PSBB nih. Segala aktivitas itu kan dibatasi ya, Sel. Kalau misalkan nih, viewersnya price book. Pengen beli tapi gak langsung datang ke sana. Mau belinya online, Sel. Bisa kemana sih? Iya, bisa ke Shopee atau ke PGA berlapak di Rian Shop. Oke, siap. Dan di situ juga bisa cicilan tanpa kartu kredit pakai Kredivo ataupun aku laku ya. Punya Infinix S5 gak sih? S5 ada. Itu yang berapa juga? Iya, Rp 6.128. Rp 6.128. Harganya berapa? Iya, harganya Rp 2.150.000. Rp 2.150.000. Terakhir, Sel, aku pengen minta ada produk Xiaomi lagi gak sih? Itu RAM berapa? Rp 6.128.000. Harganya? Harganya Rp 3.5.000. Garansi resmi time ya, Sel? Iya. Oke deh. Sel, boleh minta diliatin gak sih, Sel? Kondisi block M2 tuh sekarang kayak gimana sih? Sepikah atau gimana? Boleh liat gak sih di luar? Iya, boleh. Redmi 7 terakhir itu masih jualan juga. Oke. Wah, sepi ya. Tapi beberapa toko juga memang masih buka ya, Sel ya? Masih. Oke, siap. Makasih banyak, Sel, informasinya. Semoga viewersnya Facebook belanjanya kalau yang deket-deket block M di Milano Sel aja gitu ya. Thank you ya. Bye. Bye. Sehat-sehat. Bye. Oke. Itu deh tadi situasi dan kondisi block M Square ya, Milano Sel. Dan sekarang kita akan telepon tang Siti mau lagi. Kita akan ke toko offline rekomendasi price book yaitu AMS3. Kita video call sekarang. Assalamualaikum, Neng. Assalamualaikum, Salam. Duh, cantik-cantik banget, ya kan? Neng, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat Bang Bewok. Jualan masih lancar? Alhamdulillah, lancar Bang Bewok. Walaupun sepi, yang penting mah dikit-dikit lancar ya, Neng ya. Nah, sekarang Bewok pengen ngasih rekomendasi buat viewersnya price book di AMS3, produk-produk iPhone aja, Neng, semua. Kita start dulu dari garansi iBox. iPhone 11. Mantap. Yang 256.000 iBox. Harga berapa, Neng? Ini kena 16.999.000. Neng, punya lagi yang garansi iBox? Ada iPhone apa? Ada iPhone 7 Plus nih, yang langka. Harga 7,999.000. Bisa, Neng, nggak? Bisa, dateng aja ke toko. Pertama bisa. Kalau misalkan viewersnya price book, nggak pengen mampir ke Tang City, itu bisa COD atau gimana nggak sih? Buat beli handphone ya? Bisa. Bisa COD? Bisa juga. Oh gitu? Pakai goseng, gojek. Kalau yang di Jadwal Getabeng. Oke, siap. Kalau misalkan mau WhatsApp-Whatsapp gitu, bisa ke nomor berapa sih, Neng? Nomornya? 081-29-733-1331. Langsung aja ya, bisa WhatsApp kalau mau COD-an, ataupun misalkan kalian mau nego-nego harga, sebenernya masih bisa nego ya di AMS3 ya? Oke, Neng, Instagramnya AMS3, sebutin lagi, Neng? Sama aja ya, sama adstem ya? Sama, sama adstem seluler. Oh, jadi AMS3. Kalau abang, kalau mau nego di DM juga bisa, di DM. Siap deh, Neng. iPhone 11 Pro Max yang dual SIM masih ada nggak sih? Ada, ada. Ini yang 64GB warna grey. Dual SIM. Itu harga berapa sekarang yang dual SIM? Jadi, Rp19-999. Rp20 juta kurang seribu. Oke deh, kalau iPhone 11 Pro aja nggak pake Max? Yang dual SIM punya? Punya. Yang 64GB aja, Neng? Ya, nih, ada nih. 64GB, space grey. Oke, itu harga berapa? Rp18-499. Rp18-499. Kalau misalkan nih, selain COD, mau beli online gitu, belinya bisa di mana e-commerce atau marketplace-nya? Ada di Bukalapak aja, Kak. Bukalapak aja. Nama tokonya apa? BB Ponsel. BB Ponsel. Di Bukalapak langsung aja masuk ke aplikasi, kemudian search sellernya BB Ponsel ya. Gitu. Jadi... Untuk online kita bisa pake Aku Laku atau Credivo. Cicilan topak kartu kredit berarti ya? Siap. Mantap kejiwa. Eh, kalau XS Max yang 64 sekarang berapaan? Kemudian ini Rp13-299. Oke, itu varian warnanya ada apa aja? Ada. Kalau yang XS aja 64GB? Ada. Berapa sekarang update-nya? Sekarang kena Rp12-699. Rp12-699. Kalau yang 8, iPhone 8-nya? Rp64-8 ada. Jadi ini semua 64GB ya yang Bukalapak info-in ya. Harga berapa tuh? Rp6-399. Rp6-399. Ada lagi gak sih produk-produk yang mau direkomendasiin buat viewer surprise book? Ini ada iPhone X yang 64GB. Ini yang non-aktif bang. Harga berapa? Rp11-1-19. Oh, I see. Ini timernya 0-0 ya. Kalau misalkan yang udah aktif, jual juga? Yang timernya jalan. Jual itu lebih murah nih. Harganya berapa? Cuman Rp10-299.000. Wow, lebih murah Rp1 juta ya berarti? Itu cuma beda aktif sama gak apa. Tetap garansikan. Oke deh, siap. Jadi ini Bewok pesen lagi buat teman-teman viewersnya price book ya. Yang pengen beli, lebih baik yang mau beli handphone di kondisi yang sekarang. Lebih baik kalian tetap di rumah aja. Karena semua toko offline rekomendasi price book termasuk AMS3 ini menyediakan jasa pengiriman. Jadi bisa langsung dikirim ke rumah kalian gitu ya. Iya. Oke deh. Aman pokoknya. Aman lah ya pokoknya ya. Neng, masih sepi banget di Tang City. Boleh liatin lagi gak sih, Neng, situasinya? Kita sekalian kasih tau lokasinya ya. Oh, boleh. Boleh sekalian patokan lokasinya. Dimana sih tempat kalau mau belinya tuh? Karena Tang City tutup ya? Ini kan Dunkin, Dunkin' Donut sih. Oke, Dunkin' Donut. Sebelah Dunkin' Donutnya. Oke. Oke, boleh liat kesana gak sih, Neng? Eh, iya sepi ya. Tapi terang kok itu. Ini no hotel. Oh iya, no hotel masih buka ya. Oke, terima kasih banyak, Neng. Informasi produknya. Stay safe, stay healthy ya di sana. Salam buat Koko juga. Salam buat yang lain. Iya, makasih banget lo. Makasih banyak. Nuhun pisah, Neng. Sampai ketemu lagi. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kan cantik-cantik banget. Oke deh, sekarang kita lanjut ke Dutacel yang ada di Pulau Garun Trade Center. Tapi sebenarnya PTC ini tutup. Cuman kita akan telepon PIC-nya karena dia tetap buka untuk pembelian secara online. Langsung aja kita video call. Halo, Neng. Halo. Kumaha damang, sehat? Alhamdulillah. Eh, gimana sih? Dutacel tuh tutup ya, PTC? Iya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sih, Neng? Dari tanggal 25 Maret sampai waktu yang ditentukan. Oh, gitu. Karena kan sekarang memang udah PSBB ya. Jadi memang semua kegiatan dibatasin dan beberapa mall juga memang sampai sekarang masih tutup ya, Neng? Oke, Neng. Ada rekomendasi produk apa sih? Punya Black Shark 2 nggak sih? Black Shark 2 ada. Black Shark 2 Pro. Harga update-nya sekarang berapa, Neng? Untuk harga update-nya sekarang 8799. Kalau mau nanya ketersediaan produk ataupun sedikit nego-nego, itu bisa WhatsApp ke mana sih, Neng? Bisa WhatsApp ke admin Duta aja. Nomornya di 0896-2990-9888. Oke, ataupun bisa follow Instagramnya Duta Cellular tuh namanya apa? Duta Cellular Underscore Indonesia. Lu kayak Zazkia Sungkar deh kalau video kalau. Iya dong. Iya dong lagi. Oke, punya produk dari Nubia gitu nggak sih? Kan udah mulai jarang banget nih ya, Nubia ngeluarin produk. Nubia ada, ada. Ada, Nubia apa? Red Magic 3. Oke, harganya berapa? Untuk harganya 7099 aja. Jadi kalian bisa pilih tuh, mau pilih yang mana atau Black Shark atau Nubia Red Magic juga boleh. Sesuai sama budgetnya ya, karena lebih murah Nubia ya. Ada 80, sekarang berapa sih harganya? Naik atau turun? Kita ada, harganya masih sama di 7099. Iya, tapi itu harga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Tuh, bisa berubah sewaktu-waktu, bisa jadi naik ya. Karena kan kursus dolar juga lagi naik ya. Oke deh, punya produk Vivo yang baru nggak? Vivo V19 ya? Ada ya. Harga berapa sih SRV-nya sekarang? Iya, SRV. Sekarang harganya berapa di Duta? Kalau untuk di Duta harganya spesial banget nih, di 3880 aja. Cakep! 3880 berarti lebih murah ya? Iya. Mantep tuh, sung sikat Vivo V19. Untuk varian RAM-nya 8GB, internal storage-nya 128GB. Bener ya? Oke deh, dari OPPO punya apa produknya? Kalau dari OPPO ini ada OPPO Reno2. OPPO Reno2 berapa sekarang? Masih di 799. Neng, buat viewers-nya Pricebook yang sekarang nggak bisa mampir ke PTC ataupun Duta Seluler, kalau mau beli tuh bisa CODK atau bisa beli online-kah gitu? Untuk beli itu kita bisa lewat link di Shopee. Oh, Shopee. Tapi ada, di Tokopedia juga ada untuk link-nya. Kalau untuk di Shopee itu duta.seluler. Oke, di Shopee duta.seluler. Kalau Tokopedia? Iya. Kalau untuk di Tokopedia, Duta Seluler Indo. Duta Seluler Indo. Oke deh, Neng. Lanjut ke produk berikutnya, Neng. Ada Realme C3 gitu? Yang seri-seri sejutaan. Ini Realme C3. Berapa harganya? Realme C3 1.800.000 aja. 1.800.000 aja. Lanjut, sekarang kita ke produk-produk Xiaomi deh. Punya apa Xiaomi? Mi Play ini. Itu Mi Play ya? Mi Play yang berapa giga? Mi Play yang 6x128.000. Harga berapa, Neng? Di 2.400.000 aja. Kalau di Duta. 2.400.000. Giga internal storage-nya 128.000. Lumayan tuh Mi Play. Mi 8 punya nggak, Neng? Punya. Mi 8 kita ada nih. 6x64.000. Harganya berapa ya sekarang update-nya? Untuk harga terupdate, Rp4099.000. Neng, banyak banget yang nanyain, Bang. Mi 9T udah ada yang punya belum? Toko-toko offline. Duta tuh biasanya punya barang-barang yang jarang dijual sama toko lain. Mi 9T punya nggak? Punya dong. Duta mah semuanya ada. Mi 9T juga ada. Itu 6x64.000. Harga berapa update-nya, Neng? Untuk harganya di Duta cuma 4,4 aja loh. 4,4. Mantul. Iya. Siap deh. Eh, by the way, ini berarti kalau misalkan tokonya tutup, berarti nggak bisa cicilan tanpa kartu kredit yang offline ya? Yaudah, terima kasih banyak, Neng. Informasi produknya, semoga viewersnya price book yang nonton. Kalau mau beli handphone-handphone yang tadi disebutin, mendingan belinya di Duta aja. Terus mereka tetap di luar dan barangnya dikirim sama timnya Duta, betul ya? Iya, betul. Makasih banyak, Neng. Sehat-sehat terus ya, Neng. Salam sama yang di sana. Bye. Daaah. Baiklah, sekian dulu video Marzum episode kali ini. Kesimpulannya nih, Boyok akhirnya nemu beberapa produk yang kemarin belum launching dan sudah dijual di toko offline rekomendasi price book. Seperti Realme 6, Realme 6 Pro, dan Samsung Galaxy M31. Kalau Huawei P40 Pro juga belum launching ya, jadi belum ada dan belum dijual di toko offline rekomendasi price book. Mungkin akan kita informasikan di Marzum episode berikutnya. Makanya kalian make sure buat like, komen, share, dan subscribe channel youtube price book, price book beauty, dan price book otomotif. Pesan dari Bewok, tetap patuhi ketentuan dari pemerintah, PSBB. Tetap di rumah aja, stay clean, stay safe, dan Bewok pamit. Ciao. 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 Terima kasih.